Suku Banjar menjadi suku yang mendominasi Banjarbaru sebanyak 56,17% dari seluruh jumlah penduduk Suku terbesar kedua di Banjarbaru yaitu suku Jawa sebesar 32,78% Hai kids, siapa yang tahu di mana ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan yang baru? Jawabannya yaitu Banjarbaru Banjarbaru menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan sejak 15 Februari 2022 Menggantikan kota Banjarmasin berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 Nah, kita cari tahu bersama yuk fakta menarik dari kota Banjarbaru Nama Banjarbaru Berdasarkan banjarbarukota.go.id, wilayah Banjarbaru awalnya perbukitan di pinggiran kota Martapura yang terkenal dengan nama Gunung Apam Daerah Gunung Apam jadi tempat peristirahatan penambang intan di Cempakah Perkembangannya membuat daerah ini disiapkan sebagai ibu kota Provinsi Namun, pada perjalanan selanjutnya, perencanaan ini terhenti sampai pada perubahan status kota Banjarbaru jadi kota administratif Gubernur Murjani memberi nama Banjarbaru untuk membedakannya dengan kota Banjarmasin Yaitu kota baru di Banjar Namun, nama ini tetap melekat hingga terganti sampai sekarang Kota Banjarbaru berdiri sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Banjar Dan sempat jadi kota administratif tertua di Indonesia Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya Daerah Penghasil Melon Salah satu komoditas unggulan dari Banjarbaru yaitu buah melon Kalau berkunjung ke Banjarbaru, kita bisa nih berwisata memetik melon Salah satunya di landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru Kita bisa memilih melon dengan alat yang tersedia dan membayar tarif sesuai berat melon yang dipetik Kita bisa memetik melon dengan gunting dan alat pengangkut arko sebagai tempat melon Sesudah ditimbang, kita bisa langsung membayar dan membawa pulang melon hasil petikan kita loh Kota Penyangga Ibu Kota Negara Penetapan Banjarbaru sebagai ibu kota diharapkan akan berdampak pada kemajuan daerah Jadi kalau ibu kota negara atau IKN akan dipindah ke Kalimantan Timur Banjarbaru jadi daerah penyangga di wilayah Kalimantan Selatan Pemindahan ibu kota provinsi juga seiring dengan berpindahnya pusat perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dari Banjarmasin ke Banjarbaru Suku di Banjarbaru Taukah kids, penduduk kota Banjarbaru lebih heterogen daripada daerah Kalimantan Selatan lainnya Suku Banjarbaru menjadi suku yang mendominasi Banjarbaru sebanyak 56,17% dari seluruh jumlah penduduk Suku terbesar kedua di Banjarbaru yaitu suku Jawa sebesar 32,78% Di wilayah Landasan Ulin, suku Jawa jadi suku terbesar melebihi jumlah suku Banjar Suku-suku lainnya ada suku Sunda, Madura, Batak, Dayak, dan Bugis Penduduk asli Banjarbaru yaitu orang Banjar Kuala yang tinggal di wilayah Cempaka Yang terkenal sebagai tempat pendulang intan tradisional Pendulang intan Intan yang banyak dijual di kota Intan Martapura berasal dari tanah intan desa Pumpung di Banjarbaru Hampir seluruh penduduk bekerja sebagai pendulang intan Ternyata penduduk asli ini telah bekerja sebagai pendulang intan secara turun-temurun sejak zaman Hindia Belanda loh Uniknya desa Pumpung di kecamatan Cempaka ini jadi satu-satunya tempat pendulang intan di dunia yang masih menggunakan cara tradisional Kita bisa berkunjung ke tempat pendulang intan tradisional Cempaka Dan jika beruntung kita bisa melihat langsung intan murni yang muncul dari perut bumi Wah seru banget ya kuliner khas Banjarbaru Kalau sedang berkunjung ke Banjarbaru kita bisa mencoba kuliner ikan seluang Salah satu ikan berukuran sangat kecil yang mudah kita jumpai Ikan seluang digoreng hingga kering dan bertekstur renyah Selain itu ada dodol handangan Salah satu jajanan tradisional yang nikmat dan banyak peminatnya Ada juga kue rangai Kue khas yang terbuat dari tepung ketan Rasanya yang manis dari gula merah sebagai topping diatasnya Cara mengolahnya dengan cara dipanggang sehingga menjadi kue kering Dan masih ada banyak kuliner menarik lainnya dari kota ini loh Nah itulah fakta menarik kota Banjarbaru yang sekarang menjadi ibu kota provinsi Kalimantan Selatan Kalau sedang berkunjung ke sana jangan lupa cobain kulinernya ya Sampai disini dulu ya videonya Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids Bye-bye Bye